Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan audiensi dan diskusi dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Pusat di Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023, guna membahas visi dan misinya untuk Indonesia. Selain bersama para pengurus PWI Pusat, diskusi bersama Anies itu juga dihadiri pihak Dewan Pers. Di hadapan para pengurus PWI Pusat yang merupakan wartawan-wartawan senior, Capres yang diusung koalisi perubahan oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS itu membahas soal demokrasi, hukum, hingga pendidikan. Dalam sesi tanya-jawab, salah satu yang bertanya adalah Bu Ninuk, Wartawan Kompas, Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat. Bu Ninuk bertanya kepada Anies soal apa yang akan dilakukan Anies terhadap KPK jika dirinya terpilih menjadi presiden nanti. Anies menjawab pertanyaan ini dengan gaya santai dan sesekali menyelingi dengan candaan. Anies mengatakan bahwa KPK bagaimanapun masih diperlukan untuk memberantas korupsi. Anies juga menyebutkan satu hal yang harus dilakukan jika ingin koruptor benar-benar jerah. Silahkan simak video lengkapnya berikut ini. Silahkan Mbak Nino. Oke terima kasih padahal Henry sama-sama dari Kompas loh sama saya. Ya makasih. Makasih Mas Henry, saya mau nanya aja langsung ke Mas Anies. Ada beberapa sih Mas. Pertama dari penjelasan Mas Anies tadi ya soal gak ada guideline sampai ke daerah. Terus nanti kalau Mas Anies menjadi presiden akan membuat guideline menjadi KPI di daerah. Tapi kalau saya melihat, kalau KPI-nya itu terlalu detil, apakah itu tidak sama dengan sentralisasi sih Mas? Diatur detil sampai ke daerah. Itu satu dari mungkin harus ada penjelasan lebih jelas ya. Terus yang kedua yang terkait dengan tema pertanyaan dari PWI juga. Tadi Mas Anies juga sebut soal KPK. Saya mau tanya sih, kita mau tahu ya KPK ini nanti kalau Mas Anies jadi, mau diapakan? Apa itu? KPK. KPK. Karena kan Mas Anies, ada yang minta KPK dibubarin. Oh. Iya kan. Terus karena gak tahu deh dianggap tidak berguna. Tapi ada juga yang bilang sekarang KPK dilemahkan. Nah ini kan jadi menarik ya. Karena Mas Anies juga, apa namanya, malah dikejar ke luar lah, berapa kali diperiksakan kita juga tahu gitu. Tapi sekarang yang mengejar-ngejar, malah jadi kena masalah gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ketika memperbaiki KPK, bukan karena balas dendam gitu atau apa. Kira-kira gitu sih Mas. Kok gak balas dendam aja begini? Mas, makasih Mas. Tindua saja dulu ya. Ya, silahkan. Begini. Ya, sebenarnya kalau kami melihat Mbak Nenu lebih pada Mbak Nenu mungkin ingat. Sustainable Development Goals. Kita ingat yang disebut sebagai Livable City. Itu ada KPINya semua. Ya, nah itulah yang harus diterjemahkan. Sekarang kalau saya jadi balik kota. Nih, balik kota nih. Saya kan cemarin balik kota. Gimana sih? Kita harus membuat transportasi umum di kota kami. Gak ada yang punya transportasi umum di Indonesia. Kecuali kota-kota besar dan hitungannya jari. Gak dibangun. Jadi, bukan kemudian semata-mata ukuran-ukuran teknis. Tapi, garis besar yang harus dicapai. Misalnya, paling mendasar sekali. Kesehatan ibu dari mulai masa kehamilan bayi sampai dari kehamilan sampai dengan usia 7 tahun. Itu kalau tidak ada ukurannya. Ukurannya apa? Misalnya, tentang program gizi untuk ibu hamil. Gizi untuk anak baru lahir. Itu semua harus ada. Semua programnya harus ada. Berapa yang harus mendapatkan? Ini semua. Tidak ada. Jadi, kalau sekarang kita menyaksikan situasi di mana banyak stunting. Banyak anak-anak yang memiliki kualitas IQ yang terbatas. Kemudian, otot yang terbatas. Itu kan problematikanya munculnya sebetulnya 15-20 tahun yang lalu. Tapi, kalau kita tidak sebut itu akan masalah. Jadi, kami tidak fokus pada apa yang harus dikerjakan. Tapi, fokus pada apa yang harus dihasilkan. Karena, biasanya kita membuat SOP, KPI, apa yang harus dikerjakan. Bukan apa yang harus dihasilkan. Tapi, begitu harus dihasilkan caranya biar tiap wilayah mengerjakan. Dan, ini tidak berencana untuk mengambil alih peran otonomi daerah. Justru, kita ingin agar otonomi daerah itu tetap jalan. Publik membantu mengawasi, tapi kenyataannya tidak berjalan seperti yang diharapkan. KPK, malah seperti saya sampaikan tadi, badan ini masih harus ada. Walaupun sifatnya ad hoc, tapi ini ad hoc untuk bangsa. Nah, usia bangsa ini infinite. Tidak ada batasnya. Ad hoc untuk negara. Kalau ad hoc untuk organisasi, barangkali 6 bulan. Tapi, kalau ad hoc untuk bangsa, itu usianya bisa panjang. jadi, kalau kita mengatakan 28 tahun, 27 tahun itu lama, ya, tapi kalau kita ngomongin tadi 1928, sampai 45, itu 17 tahun. Buat yang ngalami, itu panjang sekali. Buat yang hari ini menceritakan, 5 menit selesai. Betul kan? Jadi, kalau KPK umurnya nanti 40 tahun, ya mungkin bagi kami yang menjalani, itu 2-3 generasi. Tapi, bagi generasi masa depan, nanti akan ingat, dulu pernah ada pemberasal pemberantuan korupsi usia 40 tahun. Sesudah 40 tahun, kita bisa menggunakan penegakan hukum yang semula. Tapi, selama waktu ini, kita masih membutuhkan KPK. Ini yang terutama begini, Mbak. Terutama untuk tindak pencegahan, lalu tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh keserakahan. Ini yang menurut saya mendasar. Ada tindak pidana korupsi karena kebutuhan. Itu biasanya nilainya tidak besar. Tapi yang karena keserakahan, ini yang angkanya fantastis. Dan di dalam konteks ini, kami melihat penting sekali untuk mensegerakan penuntasan undang-undang perampasan aset. Pemiskinan itu paling ditakuti oleh koruptor. Selama kita tidak punya instrumen untuk memiskinkan koruptor, bayangkan ngambil sekian ratus miliar, dihukum sebenarnya 10 tahun, 15 tahun, setelah pulang, masih ada nggak yang diambil? Nah, kalau masih ada, itu kan seperti ngitung kerja saja 10 tahun, dapatnya uang segitu. Dengan kerjanya berdiam diri di dalam sel, yang menurut saya itu harus ada perampasan aset itu. Karena kan masih di prosesnya, menurut saya harus dituntaskan segera. Baik, sekarang